Saya merasa lega, bahwa prosesnya akhirnya selesai, proses persidakannya akhirnya bisa diputus dan memang bisa diterima oleh klien kami dengan klien. Lebih ke lega, kalau sedihnya sebenarnya sudah lewat ya, jadi sebelum kegiatan ini diajukan itu mungkin klien kami sudah mengalami ya sendi, ya galau, gitu ya. Tapi setelah proses ini selesai, sudah dilewat ya, klien gak berasa lega. Terakhirnya semuanya bisa selesai. Bang, dalam perceraian antara agama dan agama ini mungkin ada perbedaan ya, seperti apa sih hak dan kewajiban dari Sarwenda maupun Burkens dalam hal ini? Beda ya, kalau di dalam agama, di dalam manisla, beda sekali. Ini kan sekeliling negeri, jadi hukum berdata ya, jadi hak kewajibannya kali ini belum diajukan. Ya, terkait dengan kewajibannya seperti apa, hanya diminta perceraian. Jadi di dalam bugakan ini juga tidak menyampaikan bahwa A harus membayar, B harus membayar, tidak. Ya, jadi hanya diminta soal perceraian. Sehingga hakim sudah memutus hari ini bahwa permintaan perceraian dikabulkan oleh hakim. Dengan dikabulkan yang mudah hari ini, mau gak mau, suka, tidak suka, bahwa hukuman suami istri sudah putus, sudah terjadi perceraian. Ya, hanya putusan ini berkewakatan hukum tekan, nanti setelah 7 hari, dari hari ini. Maka, ini juga memberikan waktu berbeda, bila ada bugatan salibnya, kapal keberatan, selama kapal keberatan, apakah WEDA sudah terima atau masih lagi yang seharusnya disampilkan? Ya, jadi sudah tegas, tadi disampaikan klien saya juga, bahwa WEDA sudah tegas menerima perkara ini. Sehingga dengan menerima perkara ini, putusan ini, maka klien kami tidak akan melakukan perset atau perlawanan, ya, atau banding. Ya, jadi tidak melakukan perlawanan terhadap putusan first act. Putusan yang seperti ini kan first act, karena tidak dihadiri doa, terbuka. Tapi apa kealasan yang WEDA, tidak pernah datang ke memang ini? Gini, prosesnya memang sudah kami sampaikan dari awal, ya, bahwa bugatan ini tidak ada yang kami bantah. Sehingga kami juga meminta kepada klien kami, juga tidak pernah kami hadir, ya, ataupun klien kami hadir. Karena bugatan yang dari awal diterima oleh klien kami, diterima oleh klien kami, dari pengadilan juga, itu kami baca, tidak ada yang kami bantah. Ya, jadi, ya, selain itu, akan mempercepat sudah pasti, ya. Jadi, pada isinya adalah sebelum Perku Bank mengajukan bugatan coelera, sudah ada perbicaraan mengenai A, B-nya, poin-poin-nya, sepertinya beda pun pada ketika kami ditujui semua, setelah bukatan bugatan. Ya, kurang lebih seperti itu, karena kami menjaga tidak perlu sampai ribut-ribut pada saat persidangan. Hanya tidak ada, dari awal juga memang tidak ada perjanjian peranikah, gitu? Tidak ada, bisa harta pun juga tidak ada. Dan, sejak kapan, artinya, kalau Ruben meninggalkan Bumat? Betul, kalau Sarwenda meninggalkan Bumat? Ya, sebelum persidangan, ya. Sebelum bugatan di hadikan, ya. Sebelum bugatan di hadikan, dicek aja berapa lama, tapi sebelum bugatan di hadikan. Sarwenda meninggalkan Bumat? Ah, Ruben. Perubahan. Ini, sebelum bugatan ini, di hadikan, ya. Kami memang banyak berkomunikasi dengan klien. Masalah sebenarnya, apa sih, ya? Apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita aduh secara fisik, ya, atau saling mengatakan-ngatakan? Ternyata, pada saat kami komunikasi, tidak perlu. Jadi, dengan semua seperti ini juga, menurut kami bisa. Dan akhirnya, memang bisa. Mereka juga tidak saling menjatuhkan, ya, karena memang, menurut kami, fokus mereka selama prosesinya adalah kepada anak-anaknya. Ya, masalah ketidakcocokan, itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan. Ya, jadi kalau teman-teman, ya, dia mau menyampaikan apa sih alasannya? Alasannya adalah ketidakcocokan, ya. Baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi, juga itu betul juga. Ya, ada perbedaan cara pandang terkait. Ya, mana yang didahulukan, mana yang tidak, gitu, ya, itu memang prosesinya itu semua bermula dari ketidakcocokan. Ya, jadi, teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat kongresi pers yang dilakukan oleh baik kami. Ya, mungkin menunggulah, ya, mungkin di depan, rencananya baik kami akan bicara. Ya, yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, ya, akhirnya puncaknya diakhir, ya, ya, misalkan lagi, ya, sudah, akhirnya harus mengajukan bugatan. Nah, apa yang terjadi, maka itu semua? Gini, bugatan yang diajukan, teman-teman-teman juga akan bertanya, kenapa Ruben yang menggugat, kenapa enggak suai kami yang menggugat. Ya, klien kami, jujur saja, hanya fokus terhadap pengurusanan yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ini menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi, karena suaminya yang menikahi, ya, dia juga yang harus mengajukan bugatan perceraian. Jadi, klien kami, sebenarnya kalau klien kami, mau egois, klien kami hanya mengajukan bugatan, ya, tetapi, dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu, ya, jadi biar keberjalanan saja. Alhamdulillah, sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, ya, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik, ya, selalu indah di orang yang baik. Hanya memang masalah kegidacocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Soalnya, Nampang, teman-teman, mungkin selalu ini juga akan terkenalkan setelah perceraian, juga terkenalkan untuk bertewa. Ya, terkait hal tersebut, perlu kami klarifikasi di sini, bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya sendiri. Jadi, terkait biaya sekolah, kemudian susten, yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu, seluruhnya diperlukan oleh buah yang sama.